Delegasi Parlemen Indonesia melanjutkan kunjungan kerja di Amerika Serikat dengan meninjau aroma teknologi perusahaan geotermal terbesar di dunia. CNN Indonesia diundang oleh DPR untuk mengikuti kunjungan kerja tersebut. Sejumlah anggota dewan bersama pejabat kementerian berharap teknologi geotermal dapat dikembangkan di tanah air. Pasalnya Indonesia adalah pasar potensial karena memiliki banyak gunung berapi dan berada di wilayah cincin api. Ini yang kita harapkan bisa menjamin keperlangsungan dan keekonomian daripada proyek geotermal di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa jumlah cadangannya besar di Indonesia tetapi ternyata yang bisa dikomersialkan tidak seperti yang kita harapkan. Nah untuk itu kita ingin mengetahui sebetulnya bagaimana cara mengkomersialkan dari lapangan yang kita miliki di Indonesia ini. Harapannya adalah supaya industri geotermal berkembang, kita berharap lebih daripada 2.000 megawatt akan tercapai di Indonesia dan tentunya akan lebih daripada itu. Sayangnya pemerintah belum memaksimalkan potensi teknologi geotermal di berbagai wilayah. DPR mengkritisi kebijakan pemerintah dengan membandingkan kebijakan energi pemerintah Amerika Serikat yang lebih mendukung kekembangan geotermal. Sementara pihak Orma Teknologis berharap dapat mengedukakan teknologi geotermal. DPR mengedukasi masyarakat di seluruh dunia untuk beralih dari energi fosil seperti batu bara dan minyak ke energi geotermal. Jika Indonesia akan mengembangkan teknologi geotermal, kepanan terbesar adalah menekan biaya konstruksi yang mahal dan mengedukasi masyarakat agar beralih dari pemakaian energi fosil ke teknologi geotermal. Jika Indonesia